Pagi tadi, suasana kota Pekan Baru dan sekitarnya dikepung asap pekat yang berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang kembali terjadi di Riau. Jarak pandang mencapai 200 meter. Beberapa penerbangan sempat mengalami penundaan jadwal kedatangan ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekan Baru. Kabur asap pekat ini muncul setelah beberapa hari sempat hilang dari Provinsi Riau. Dari pantauan satelit milik BMKG, hotspot di Riau terpantau sebanyak 164 titik. Sementara di Pulau Sumatera sendiri, hotspot ditemukan sebanyak 759 titik. Akibatnya, suasana kota Pekan Baru pagi ini diselimuti kabur asap tebal. Di Provinsi Riau, Kabupaten Indra Giri Hilir menyumbang 64 hotspot diikuti Kabupaten Indra Giri Hulu dengan 22 hotspot. Sedangkan asap yang menyelimuti kota Pekan Baru hari ini diperkirakan belum akan mencapai negara tetangga. Hal ini dikarenakan arah angin berasal dari timur dan mengarah ke barat di wilayah Pulau Sumatera. Kabur asap yang terjadi di Riau menurut BMKG bukan hanya dari kiriman dari Jambi dan Sumatera Selatan, namun juga sebagian besar berasal dari wilayah di Riau. Terutama di Kabupaten Indra Giri Hilir dengan titik panas yang mencapai 64 titik panas. Di samping juga arah pergerakan angin dari arah Tenggara yang tidak menutup kemungkinan adalah dari arah Jambi, namun pada hari ini juga di selatan, Riau Bagai Selatan juga cukup banyak, yaitu di Inhil dan di Indu serta di Pulau Lawan juga cukup banyak. Jadi di samping ada dari Provinsi Tangga juga dari wilayah Riau sendiri. Saat ini status darurat asap telah diperpanjang hingga 30 September mendatang. Dan upaya pemadaman lahan yang terbakar masih terus dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau. Sedangkan untuk peluang curah hujan, BMKG memperkirakan masih minim terjadi di Provinsi Riau, hanya di bagian Riau Pesisir seperti Dumai, Bengkalis, dan Kabupaten Meranti yang diprediksi terjadi hujan namun dengan intensitas sedang. Dari pekan baru, Antara Riau TV mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.